Halo para tetua para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mencari keberadaan sesosok makhluk dari Taishu sementara itu di tempat lain di lantai ke-6 terlihat ada sesosok yang berdiri sosok ini mengenakan baju besi berwarna merah yang menutupi seluruh tubuhnya ada sekitar 7 atau 8 mayat di sekitarnya dan ada jantung emas di tangannya sesaat kemudian sosok ini tersenyum sebelum akhirnya menyerap kekuatan keabadian ke dalam armor miliknya sosok ini jelas merupakan orang dari Taishu yang menurut permaisuri telah mencapai tingkat ke-6 sosok itu pun seketika tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa tempat ini lumayan ada begitu banyak makhluk keabadian dan sangat disayangkan bahwa 5 kristal dewa sudah penuh ia juga ingin tahu binatang mana yang membunuh 893 dan 927 jika ia bisa mendapatkan kristal dewa dari keduanya maka hal tersebut akan jauh lebih baik begitu selesai berbicara sosoknya menggelengkan kelapanya dan pada saat ini bersiap untuk pergi di depannya ada sinar yang menuju ke lantai ke-7 dan ia berencana untuk bergegas namun begitu ia hendak bergerak tiba-tiba terdengar suara melesat di belakangnya bayangan hitam pada saat ini meraung ke arah si pria prajurit Taishu pun mengalami stagnasi sebelum akhirnya menoleh menatap ke arah cahaya hitam yang menderu sosoknya tiba-tiba mengangkat lengannya dan langsung memantulkan cahaya hitam tersebut cahaya hitam ini juga seketika terlempar ke samping dan menghantam tanah dan senjata ini adalah senjata milik Xiaoyan Xiaoyan dengan cepat mengambil pedang berat misterius dan kembali melesat ke kejauhan si pria pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa fluktuasi aura ini sangat lemah selain itu karena suasana hatinya sedang baik hari ini sebaiknya ia keluar karena ia tidak akan menghabisinya sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah sosok dari Taishu Xiaoyan bersembunyi dan permaisuri pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan permaisuri bertanya apakah suaminya membutuhkan permaisuri untuk mengambil tindakan Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Yuan Er tidak perlu mengambil tindakan untuk hal semacam ini begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Taiking dan Yu Xiaoyan sebelum akhirnya memerintahkan mereka berdua melesat Taiking dan Yu Xiaoyan pada saat ini saling berpandangan dan hanya bisa tersenyum pahit apalagi yang pada saat ini bisa mereka lakukan dengan perintah Xiaoyan Yu Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit tetapi Yu Xiaoyan masih berani berbicara kepada Xiaoyan sosoknya berkata bahwa orang dari Taishu ini sangat kuat apakah saudara Xiaoyan benar-benar menganggap mereka akan bisa berhadapan dengan pria tersebut menanggapi hal tersebut Xiaoyan menanggap mereka dengan dingin sebelum akhirnya bertanya apakah ia tidak ingin melakukan hal tersebut jika ia bahkan tidak bisa menghadapi satu orang pun dari Taishu apa gunanya ia pada saat ini masih bisa bertahan hidup Yu Xiaoyan hanya bisa menggertakan giginya dan pada saat ini sama sekali tidak bisa melawan kehendak Xiaoyan sementara itu Xiaoyan secara alami pada saat ini bisa melihat apa yang difikirkan oleh keduanya ketika Xiaoyan bertempur dengan keking sebelumnya Taishu dan Yu Xiaoyan sesungguhnya sudah lama terbangun tetapi mereka sengaja berpura-pura begitu Xiaoyan berhadapan dengan keking Xiaoyan berpikir mereka benar-benar memanfaatkan sosok keking untuk menghabisi Xiaoyan selain itu Xiaoyan juga pada saat ini ingin memastikan sesuatu Xiaoyan ingin tahu apakah tebakan sebelumnya benar atau tidak Xiaoyan curiga bahwa istana pemburu dewa telah melakukan perjanjian dan kerjasama dengan orang-orang dari Taishu Xiaoyan pun hanya mengerutkan kening memandang kedua sosok yang pada saat ini akhirnya melesat Taiking dan Yu Xiaoyan pada saat ini segera menghadapi sosok pria dari Taishu melihat keduanya si pria pun seketika tertawa dan kembali berbicara sosoknya berkata bahwa ini merupakan langkah kelima dan keempat keabadian hal ini cukup menarik dan awalnya ia sesungguhnya tidak ingin mengambil sebuah tindakan tetapi karena mereka bersikeras mencari kematian maka ia akan memuaskan mereka begitu perkataannya terdengar void god armor di tubuhnya pada saat ini mulai seketika menggeliat void god armor dalam sekejap mata membungkus tubuh si pria dan aura yang kuat seketika terpancar sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah Taiking dan Yu Xiao benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya terjadi sementara Xiaoyan memperhatikan pertempuran Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Taiking dan Yu Xiao memiliki sebuah kerjasama ditambah dengan kerjasama istana dewa pemburu dan dunia Taishu sepertinya baik Taiking dan Yu Xiao pada saat ini akan menahan diri di dalam pertempuran mereka tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka dan mereka pasti akan berpura-pura dikalahkan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi di antara kedua belah pihak namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini harus membuat strategi pencegahan Xiaoyan berniat untuk menggunakan formasi yang pada saat sebelumnya diberikan oleh Goyan Goyan baru saja mengajari Xiaoyan mengenai formasi 24 gerbang dewa tampaknya ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan teknik tersebut kepada pria kuat dari Taishu tetapi meskipun begitu masih sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mengatur formasi seperti itu Xiaoyan masih membutuhkan bantuan dari Goyan begitu melihat Xiaoyan yang bersiap Goyan juga pada saat ini segera berkata dengan sedikit meladak marah Goyan berkata jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan sebaiknya Xiaoyan jangan menggunakan formasi ini Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan masih tidak ingin menyerah Xiaoyan kembali fokus pada pertempuran diantara Taiking dan Yu Xiaoyan pada saat ini melawan pria kuat dari Taishu di benturan awal keduanya pada saat ini tampak menguasai pertarungan banyak benturan diantara mereka terjadi namun setelah ratusan pertukaran terjadi pada saat ini kekuatan terlihat berbalik pria kuat dari Taishu pada saat ini benar-benar berhasil mengimbangi Taiking dan Yu Xiaoyan bahkan Yu Xiaoyan yang merupakan langkah keempat keabadian berkali-kali dipukul mundur oleh pria kuat dari Taishu Yu Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan begitu kondisi fisiknya kembali pulih Yu Xiaoyan kembali melesat ke dalam pertempuran pertempuran diantara kedua belah pihak benar-benar menjadi semakin sengit seiring dengan berjalannya waktu meskipun Yu Xiaoyan berkali-kali dijatuhkan tetapi sosoknya pada saat ini terlihat sangat gigih meskipun ada kesenjangan yang sangat besar diantara kedua belah pihak Yu Xiaoyan pada saat ini masih berjuang mati-matian untuk berhadapan dengan sosok dari Taishu ini namun kesenjangan tetaplah kesenjangan karena Yu Xiaoyan pada akhirnya benar-benar dibuat lemas oleh sosok dari Taishu serangan Yu Xiaoyan perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya tubuhnya kembali terlempar mundur tampaknya pada saat ini hanya Taishu yang benar-benar akan bisa berhadapan dengan sosok tersebut sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih dengan tenang menatap ke arah dua belah pihak yang saling bertempur melihat pria kuat dari Taishu ini Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu Xiaoyan pada saat ini menggerakkan klon Taishu di dalam pagoda pemurnian dan melihat angka di atas lengannya Xiaoyan sedikit terkejut dengan tulisan 893 dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung setelah menggabungkan Void God Armor dari kedua orang tersebut Xiaoyan menyadari bahwa salah satu di antara mereka memiliki nomor 297 namun ketika menggabungkan dengan yang satu lagi nomor yang tertulis pada saat ini 893 Xiaoyan berpikir di dalam benaknya mengapa angka-angka ini muncul jelas angka-angka ini pasti ada artinya dan mungkinkah ini adalah sebuah nama mungkinkah mereka dipanggil berdasarkan angka-angka ini namun setelah penggabungan mengapa angka ini tidak berubah sama sekali Xiaoyan juga mendapatkan angka ini setelah Xiaoyan menggabungkan armornya mungkinkah angka tersebut adalah level yang mereka miliki bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini sibuk dengan pikirannya sendiri terdengar benturan keras di antara Taiking dan pria dari Taishu percikan api berterbakan kemana-mana dan Taiking pada saat ini terhuyung mundur Taiking melesat dan tampaknya Taiking masih bukanlah tandingan pria dari Taishu mata Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menyipit dan sesungguhnya 24 gerbang dewa pada saat ini telah disiapkan Xiaoyan telah menggunakan jiwa-jiwa dari klon pemakan jiwa untuk menopang formasi tersebut namun Xiaoyan masih belum berniat untuk melepaskan formasi karena Xiaoyan masih ingin melihat penampilan dari Taiking meskipun Xiaoyan sesungguhnya telah memiliki jawaban mengenai kerjasama di antara kedua belah pihak Xiaoyan pada saat ini hanya ingin mendapatkan bukti lain yang lebih kuat tetapi begitu melihat Taiking pada saat ini terlempar mundur Xiaoyan berpikir tampaknya Xiaoyan pada saat ini tidak lagi memiliki waktu Xiaoyan juga menyadari bahwa bukanlah permasalahan apakah keduanya akan bergabung atau tidak kekuatan jahat Yin pada akhirnya mengaktifkan 24 gerbang dewa kekuatan jiwa yang ganas berubah menjadi tekanan spiritual yang kuat yang tak tertandingi kekuatan spiritual ini seketika langsung dilesatkan ke arah keduanya yang bertempur Taiking juga tentu saja merasakan niat membunuh pada saat ini Taiking pun tiba-tiba mengangkat kelapanya dan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan dengan dingin segera berkata bahwa Xiaoyan telah memberi Taiking kesempatan Xiaoyan telah memberinya waktu untuk bertahan hidup dengan menghabisi pria Taiksu ini tetapi tampaknya Taiking benar-benar tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Taiking pada saat ini seketika tercengang Taiking telah berusaha untuk tidak menunjukkan kekurangan sama sekali di hadapan Xiaoyan namun ia benar-benar masih terlalu meremehkan penilaian di mata Xiaoyan Taiking pun menggeretakan giginya dan pada saat ini setelah menyadari adanya bahaya Taiking pun seketika berbalik ke arah pria dari Taiksu Taiking segera berkata bahwa ia berasal dari istana dewa pemburu sekarang mereka hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bergabung sebaiknya mereka juga jangan berhadapan dengan pria ini dan mereka harus melerikan diri Taiking pada saat ini berbicara kepada sosok tersebut dengan kekuatan spiritual tetapi bagaimana mungkin transmisi jiwa seperti ini bisa disembunyikan dari Xiaoyan Xiaoyan yang menyadari hal tersebut pada akhirnya segera memberikan perintah kepada permaisuri Xiaoyan berkata agar Yuanher pada saat ini menghapus esensi darah jiwa milik Taiking permaisuri pun mengangguk dan darah jiwa Taiking serta Yoking seketika muncul bersamaan di atas telapak tangan permaisuri terdapat dua esensi jiwa dan darah yang merah pekat Taiking juga sepertinya merasakan sesuatu dan matanya pada saat ini melotot menetap ke arah telapak tangan permaisuri namun sesaat kemudian dua tetes esensi darah jiwa ini tiba-tiba hancur seluruh tubuh Taiking juga bergetar hebat seolah-olah ia telah dipukul dengan keras seluruh tubuhnya terasa terpelintir dan ia memuntahkan beberapa teguk darah yang membusuk dengan cepat ini adalah reaksi dari esensi darah dan jiwa yang dihanjurkan dengan paksa Taiking pada saat ini terengah-engah dan meskipun esensi darah jiwa ini tidak langsung menghabisinya akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan bagi Taiking untuk pulih dari cedera yang begitu serius selama berbulan-bulan ini kekuatan Taiking juga akan melemah dan benar-benar akan mudah untuk melenyapkan Taiking Taiking pada saat ini menundukkan kelapanya sebelum akhirnya sesosok tubuh segera muncul di hadapannya begitu Taiking mengangkat kelapanya tinjuk tiba-tiba segera mendarat di tubuh Taiking yang terluka sementara itu di sisi lain orang kuat dari Taiksu pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan tidak membantu Taiking terlihat jelas bahwa ia juga pada saat ini tidak percaya dengan kata-kata dari Taiking tetapi begitu melihat Taiking yang pada saat ini dihancurkan oleh Xiaoyan si pria merasa sedikit aneh karena mengapa mereka berkelahi satu sama lain padahal mereka berada di kelompok yang sama sementara itu di sisi lain setelah menghantam Taiking Xiaoyan segera langsung melakukan pencarian jiwa Taiking Taiking lanjut mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan menyakitkan Yu Xiao di kejauhan yang baru saja memulihkan diri juga pada saat ini benar-benar terjangang setelah pencarian jiwa ini mata Xiaoyan pada saat ini terlihat menjadi semakin dingin bukannya mendapatkan informasi yang diinginkan tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak mendapatkan apa-apa rupanya Taiking memilih untuk menghapus bagian ingatannya setelah mengetahui akhir hidupnya tetapi meskipun begitu penghapusan ini secungguhnya secara tidak langsung membuktikan kecurigaan Xiaoyan Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan lanjut menggunakan api keabadian untuk membakar tubuh Taiking perlu waktu beberapa saat untuk membakar tulang abadi berwarna emas sebelum akhirnya semuanya disempurnakan oleh Xiaoyan setetes esensi darah keabadian juga pada saat ini segera dimasukkan oleh Xiaoyan ke dalam potol batu giyok setelah perolehan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini telah mengumpulkan 8 tetes esensi darah keabadian begitu kekuatan Xiaoyan terus meningkat dan begitu Xiaoyan melakukan terobosan ke keabadian esensi dan darah keabadian ini pasti akan berguna bagi Xiaoyan setelah Xiaoyan melenyapkan Taiking Xiaoyan pada saat ini segera mengobrak update cincin penyimpanan Taiking ekspresi keterkejutan pada saat ini melonjak di wajah Xiaoyan begitu Xiaoyan melihat isi cincin penyimpanan Taiking hal ini benar-benar sama sekali tidak mengecewakan ekspektasi Xiaoyan sekarang pil orijin ki Xiaoyan telah melampaui 5 triliun tanpa disadari dan ini merupakan jumlah yang sangat besar selain itu Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan pil energi dalam jumlah yang besar bagaimanapun Taiking adalah orang kuat keabadian langkah kelima dari Istana Dewa Pemburu dengan begitu sangat wajar jika ia memiliki sumber keuangan yang kuat secara alami ada juga banyak senjata dan armor serta bahan-bahan lainnya di dalam cincin penyimpanan namun sekarang bukan waktunya bagi Xiaoyan untuk mengobrak update lebih lanjut isi cincin penyimpanan Taiking Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa pria Taiksu yang kuat di sisi berlawanan sedang mengamati Xiaoyan si pria tampak terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan tampak sangat tidak sopan menggeledah cincin penyimpanan orang lain di depan musuhnya sementara itu Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan si pria dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum ke arah si pria di sisi lain pria kuat dari Taiksu pun mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan mungkinkah ini adalah tubuh keabadian ia telah meremehkan kekuatan Xiaoyan pada saat sebelumnya tetapi meskipun begitu Xiaoyan seharusnya tahu bahwa untuk berhadapan dengan orang kuat dari Taiksu Xiaoyan harus memiliki tubuh keabadian yang sedikit lebih keras menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan dingin dengan nada sedikit meledek Xiaoyan bertanya kualifikasi apa yang ia miliki untuk menjadi begitu sombong di hadapan Xiaoyan ia hanya merebut kekuatan orang lain dan menggunakannya sebagai kekuatannya sendiri di balik armor tersebut ia hanyalah seekor semut yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam mendengar ledekan Xiaoyan ini si pria pada saat ini terlihat sedikit marah sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa sepertinya Xiaoyan memiliki pemahaman tertentu tentang Taiksu ia juga sepertinya telah siap dan si pria ingin tahu apa yang pada saat ini bisa diandalkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali meledek ketika bertanya apakah orang-orang dari Taiksu begitu misterius mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pada saat ini tampak menyadari sesuatu sosoknya bertanya dengan sedikit ragu mungkinkah 893 dan 927 dibunuh oleh Xiaoyan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan mulai kembali berbicara Xiaoyan balik bertanya apa itu 893 927 apakah mereka yang berasal dari dunia Taiksu tidak memiliki nama apakah mereka perlu menggunakan nomor untuk menamai masing-masing di antara mereka si pria pada saat ini terdiam dan sosoknya tidak ingin lagi banyak berbicara dengan Xiaoyan si pria pada saat ini akhirnya segera melonjakan kekuatan keabadian di tubuhnya aura kuat yang hanya dimiliki oleh makhluk keabadian di langkah kelima pada saat ini muncul kekuatan ini benar-benar dengan ganas segera melesat ke segala arah di dalam kehampaan seluruh luang di sekeliling tampak sedikit bergetar begitu sosok ini tiba-tiba bangkit gelombang yang kuat juga pada saat ini seketika mulai melapisi tinjuknya ketika ia melesat membombardir Xiaoyan menghadapi orang kuat dari Taiksu yang datang wajah Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit cerius Xiaoyan tahu kelebihan dan kekurangan dari Void God Armor Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu menakutkan Armor ini juga bisa menjadi senjata yang ampuh yang mengejutkan banyak makhluk keabadian Xiaoyan pun menggertakkan giginya merasakan kekuatan serangan yang pada saat ini menderu tanda diantara alis Xiaoyan pada saat ini kembali berkedip dan Xiaoyan segera bergabung dengan klon dewa asli Xiaoyan tidak bergeming sama sekali dan Xiaoyan pada saat ini segera mengencangkan lengannya Xiaoyan segera melesat berhadapan dengan tinjuk dari si pria kedua tinjuk yang kuat pada akhirnya sama-sama saling berhantaman satu sama lain suara menderu meledak dengan ledakan yang memakakan telinga dan kekuatan dasyat membentuk badai diantara kedua tinjuk sesaat kemudian keduanya terpisah namun tanpa jeda apapun keduanya pada saat ini kembali melesatkan tinjuk yang tidak ada habisnya banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dengan keduanya yang begitu cepat ketika melayangkan tinjuk mereka tidak ada diantara mereka yang pada saat ini terlihat mundur dan keduanya tampak terlihat seimbang mereka sepertinya mampu menahan kekuatan yang kuat yang dilesatkan oleh masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan teknik 82 tinjuk transformasi dewa kekuatan tinjuk Xiaoyan segera berlipat ganda ketika dilesatkan ke arah si pria bayangan tinjuk emas muncul di bagian depan pukulan Xiaoyan ketika Xiaoyan melesatkannya ke arah si pria di sisi lain orang dari taiksu juga tampaknya telah menggunakan teknik yang lebih kuat dari sebelumnya kedua tinjuk yang semakin kuat pada akhirnya bertabrakan dengan sengit di udara begitu kedua tinjuk ini bertemu kedua belah pihak pada saat ini terlihat telemper mundur begitu keduanya menstabilkan tubuh mata mereka berdua pada saat ini saling bertatapan tubuh Xiaoyan terlihat dipenuhi dengan bekas tinjuk yang perlahan-lahan mulai kembali normal beberapa tulang yang patah juga pada saat ini segera dikembalikan ke posisi semula Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah prajurit taishu yang kuat dan Xiaoyan tampak tidak meninggalkan jejak serangan apapun pada armor milik si pria hal itu menandakan seolah-olah tinjuk Xiaoyan benar-benar tidak pernah mengenai sosok tersebut namun faktanya di dalam konfrontasi sebelumnya Xiaoyan lebih banyak mendaratkan tinjuk ke armor si pria namun pertahanan armor ini sangat luar binasa dan sepertinya lebih kuat daripada dua orang taiksu yang pada saat sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan Xiaoyan juga menyadari bahwa hal ini juga jelas berhubungan langsung dengan kekuatan keabadian yang mereka serap semakin banyak kekuatan keabadian yang terkandung dalam Void God Armor secara alami kekuatan mereka juga akan semakin kuat Xiaoyan tidak tahu banyak tentang Void God Armor ini tetapi secara bertahap Xiaoyan memperoleh beberapa informasi saat melawan si pria hal ini pada akhirnya memudahkan Xiaoyan untuk menggunakan Void God Armor di masa depan selama pertempuran sebelumnya Xiaoyan juga telah memperhatikan lengan si pria seperti klon taiksu lainnya ada nomor yang pada saat ini bisa dilihat oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera bertanya apakah 841 adalah nama kode si pria sosok kuat dari taiksu tidak berbicara dan tampak sedang sedikit merenung tampaknya di dalam pertempuran sebelumnya si pria juga merasa sangat tidak senang karena ia tidak mampu menghancurkan Xiaoyan si pria pun menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin menghabisinya Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria dan Xiaoyan hanya menatap ke arah si pria sementara itu pria kuat dari taiksu dengan ringan menepuk kristal merah yang terlihat di dadanya sesaat kemudian Void God Armor mulai menggeliat dan kekuatan keabadian sepertinya telah dituangkan ke dalam Void God Armor penampilan seluruh armor juga berubah dengan warnanya yang pada saat ini menjadi semakin gelap warna merah cerah segera digantikan dengan warna merah darah pada saat ini Void God Armor tidak lagi tampak seperti armor sederhana armor ini lebih seperti makhluk hidup parasit yang tumbuh di tubuh si pria melihat pemandangan ini Xiaoyan juga tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa aura dari si pria pada saat ini menjadi semakin kuat daripada sebelumnya sementara itu di sisi lain senyum pada saat ini segera melonjak di wajah pria kuat dari taiksu armor besi di lengannya pada saat ini mengalir seperti cairan sebelum akhirnya mengembun menjadi sebuah tombak tombak berwarna merah darah dengan bentuk yang sangat ganas dan mendominasi muncul di telapak tangan si pria si pria pun segera berteriak ketika mengeluarkan senjata tombak iblis surgawi taiksu Xiaoyan menyipitkan matanya melihat tombak yang terkondensasi di tangan pria kuat taiksu ini tampaknya Void God Armor ini juga bisa berubah menjadi jenis senjata apapun Xiaoyan terlihat sedikit pemasaran mengenai apakah senjata ini dikondensasikan dari Void God Armor ataukah senjata ini diintegrasikan ke dalam armor jika Xiaoyan bisa mengetahui hal ini maka di masa depan Xiaoyan akan bisa menggunakan klon taiksu dengan baik dengan begitu maka pasti hal ini akan menjadi salah satu jurus andalan untuk menghabisi musuh-musuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya fluktuasi mengerikan yang terpancar dari tombak di tangan si pria tampaknya ini bukanlah senjata biasa dan ini benar-benar senjata yang dibuat dengan teknologi stiksi yang kuat badan dari tombak ini ditutupi dengan sisik-sisik halus yang terbuka dan tertutup seolah-olah bernafas sisik-sisik ini bergerak perlahan dan teratur disertai dengan cahaya merah yang berkedip di atasnya yang membuatnya seolah-olah terlihat benar-benar hidup si pria pada saat ini akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa butuh banyak usaha untuk membunuh lebih dari belasan malu keabadian semuanya telah ia kerahkan dan setelah menghabisi Xiaoyan maka ia harus berburu lagi si pria pun menyipitkan matanya sambil tersenyum meledek menuju ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergeming ketika menatap ke arah si pria tetapi meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran berikutnya akan jauh lebih intens sementara dia akan menangis kerusakan